Intro DPRD Kabupaten Barito Selatan Kalibat Tengah sangat mengapresiasi langkah tepat penjabat bupati yang memberikan program berobat secara cuma-cuma bagi warganya yang kurang mampu. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Barito Selatan Kalibat Tengah Hermanes sangat mengapresiasi langkah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan yang telah memberikan keringanan berobat secara gratis bagi warga kurang mampu. Menyusul dengan telah ditanda tangani nota kesepakatan atau perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu. Bertempat di Aula Kantor Bupati setempat. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPRD Barito Selatan, Hermanes, usai mengikuti rapat dengar pendapat di ruang rapat gabungan Komisi DPRD. Lebih lanjut, Hermanes mengatakan, kebijakan penjabat Bupati Barito Selatan itu sangat tepat. Lantaran banyak dijumpai keluhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan atau berobat. Dengan adanya program itu, khususnya bagi warga kurang mampu, tidak ada alasan lagi untuk tidak berobat di setiap pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Barito Selatan. Hermanes menegaskan, cukup dengan menunjukkan kartu tanda penduduk Barito Selatan, dipastikan warga akan terlayani dalam pemeriksaan kesehatan dan pengobatan. Dengan catatan, pelayanan kesehatan itu diperuntukkan khusus di kelas 3 atau warga kurang mampu. Kami sangat mengapresiasi kinerja Pak Bupati, Bupati Barito Selatan karena sangat-sangat memperhatikan masyarakat. Karena memang keluhan-keluhan masyarakat bagi yang tidak mampu itu masyarakat kesehatan. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu sudah dilayani sebaik-baiknya di rumah sakit jarak selatan. Bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu, artinya sudah ditanggung oleh pemerintah daerah. Sudah dianggarkan. Oleh pemerintah daerah. Jadi bagi masyarakat cuma bermodal KTP sudah boleh berobat yang gratis. Tapi kelas 3. Dengan adanya program pemerintah tersebut, diharapkan warga yang ingin berobat dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lantaran, semua sudah difasilitasi oleh pemerintah dan semua telah dianggarkan oleh pemerintah dan telah ditanda tangani MOU antara pemerintah Barito Selatan dan BPJS Kesehatan Cabang Muara TW, Barito Utara. Dari Buntok, Harsono Barito News TV melaporkan.